Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyohadi Kusumo menyindir sosok calon presiden yang suka menonton film bokep alias porno dan antibola. Hal tersebut disampaikan Hashim dalam acara pelantikan dan deklarasi relawan Prabowo Mania 08 Jawa Timur di Surabaya, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Awalnya Hashim menyinggung tiga hal penting yang dimiliki Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dibanding dua bakal capres yang sudah dideklarasikan sejumlah partai. Hashim mengatakan Prabowo memiliki karakter berbeda dengan sosok capres yang dinilai juga akan melanjutkan program presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo sosok yang berbeda lantaran suka membaca buku. Ia mengklaim Prabowo bisa membaca dua sampai tiga buku dalam satu minggu. Adik Prabowo itu lantas menyinggung sosok capres yang suka menonton film bokep. Ia mengaku awalnya tak mengetahui istilah bokep sebelum akhirnya menelusuri di Google. Hashim lantas menyebut Prabowo sosok yang pro olahraga. Saat ini, kata Hashim, Prabowo menjadi ketum persatuan pencak silat Indonesia. Menurutnya, Prabowo juga cinta sepak bola. Terus olahraga bola, yang satu lagi lawan Prabowo pesaingnya anti bola Indonesia, anti bola nasional. Terus terang saja banyak penggemar bola, termasuk saya dan kawan-kawan kecewa. Kapan lagi anak-anak dan cucu saya yang suka nonton bola, kapan lagi Indonesia tuan rumah, dan untuk alasan tertentu yang tidak masuk akal, lawannya Prabowo ikut menggagalkan piala dunia, ujar Hashim. Selain dua hal itu, Hashim juga menyebut Prabowo bukan petugas partai, melainkan petugas rakyat Indonesia. Ini penting, yang satu petugas partai, sudah jelas dia menerima amanat petugas partai. Prabowo adalah pelayan rakyat, petugas rakyat, pengabdi. Saya kira bangsa Indonesia ada pilihan, mau petugas partai atau petugas rakyat. Mau yang mendukung sepak bola atau tidak, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!